Lu cupu, tapi itu gak apa-apa Oke, kita semua pasti pernah mengalami hal kayak gini Lu ngerasa malu karena rank lu yang lebih rendah daripada rank orang lain Buat mencet play aja itu kayak lu ragu-ragu banget Ketika main juga tangan lu bergetar, jantung bertegup kencang Tim lu ngeras dan yang bisa lu lakuin hanya melihat Satu persatu orang yang mati dan mimpi terburuk lu itu terjadi Lu kalah Ya ini sebuah hal yang wajar Bahkan ada istilahnya, namanya performance anxiety Udah banyak riset sama jurnal ilmiah mengenai hal ini Tapi simpelnya ini tuh apa? Lu pengen keliatan baik di mata orang lain Lu gak mau harga diri lu turun Dan sebenernya ini tuh adalah ketakutan Lu takut buat gagal Ya ini alasan yang sama kenapa gue sekarang jarang banget main rank di game apapun itu Ya selain gue sibuk kerja juga punya bisnis sendiri ya Tapi hasilnya jadi gimana? Ya skill gue jadi stagnan aja Gue gak belajar hal baru lagi Gue gak ningkatin kemampuan gue lagi Dan pasti akan butuh waktu lebih lama buat gue ngembalikan skill gue Ke level yang sebelumnya Tapi sebenernya ini semua hanya masalah mental Terkait dengan mahabat kalian Bukan karena aim kalian yang kurang bagus Bukan karena setup kalian Bukan karena internet kalian Tapi karena diri kalian sendiri Itu menolak untuk gagal Dan di video ini gue akan bahas Cara menghadapinya Tapi sebelumnya nih guys Kalau kalian pengen top up valoran point Atau game apa aja Bisa di Mbah Gaming Tinggal ke website-nya aja Ada jaminan harga termurah Dan banyak diskonnya juga Contohnya ini Steam Wallet 90 ribu Cuma 89 ribu Duit gratis ini cuy Dapet lebih banyak dari yang lo bayarin Dan pasti terpercaya juga Jadi kalau mau cek bisa klik link di deskripsi Atau juga bisa cek Instagramnya Oke jadi gue kasih tau aja Solusinya dari masalah ini Simple sebenernya Kalau kalian gagal Yaudah gak apa-apa Terkadang saking takutnya kita buat gagal Itu malah jadi kita mencoba pun tidak Misalnya lo kurang menang Satu kali lagi nih buat rank up Tapi lo gak berani main Karena lo takut kalah Sampai akhirnya lo gak main Sampai ganti season Rank yang ngeriset Lo buka rank Malah dapet rank lebih rendah Dari rank lo yang sebelumnya Soalnya kemarin lo gak mainin Kan ada pepatah Tidak ada orang sukses Yang tidak pernah gagal Yang bikin mereka sukses Karena mencoba terus Kayak contohnya gue waktu jaman sekolah nih Ulangan kimia Gue gak ngerti sama sekali Jadi di pilihan ganda Gue jawabnya C semua Terus soal SI nya Gue cuma tulis ulang Soalnya biar dapet poin tulisan Hasilnya ya nilainya 30 Jadinya remedial Nah waktu remedialnya sama juga Gue masih gak ngerti materinya Jadi remedialnya masih di bawah KKM Terus gurunya ngasih remedial kedua Hasilnya sama juga Gue gagal lagi Akhirnya gurunya pun kesel Bikinin soal remedial terus Terus nilai gue jadi dinaikin Nilai ke KKM Ya mungkin itu contohnya jelek ya Tapi itu membuktikan Gagal juga gak apa-apa Mungkin tembakan yang gampang Lo malah gak kena Rode yang harusnya menang Malah jadi kalah Atau lo turun rank Dari silver ke bronze Gak apa-apa Biar kita bisa bermain lebih baik Ya kita harus bisa dulu Mengatasi ketakutan kita Misalnya lo takut gagal Terus dibacotin sama tim lo Ya lo belajar buat kebal terhadap itu Lo takut bottom frag kill dikit nih Ya lo belajar buat bisa tabah Menerima itu Pada akhirnya kita tuh harus sadar bahwa Itu game dimana lo kebantai Dimana teammate lo ngebacotin lo abis-abisan Setelah matchnya beres Yaudah semuanya udah terlewatkan Gak akan bisa diulang lagi Dan gak akan bisa lo ubah Jadi yang bisa dilakuin Cuma bergerak dari situ Ini mentalitas yang gue pake Selama 4 tahun terakhir ini Buat main game kompetitif apapun Kalo menang yaudah Kalo kalah juga yaudah Gak ngefek sama sekali gue menang kalah itu Karena gue pengen mainin gamenya aja Karena gini logikanya Misalkan ada si A nih Ranknya gold 3 Terus ada si B Ranknya silver 1 Nah si A ini Karena dia takut ranknya turun Jadi dia jarang main Nah terus si B Gak peduli sama sekali ranknya apa Jadi dia main aja terus Nah di akhir season itu Si A ranknya tetep di gold 3 Sementara si B Udah platinum Nah ini kejadian nyatanya Karena mungkin aja si B Gak lebih jago dari si A Si B ini lebih sering nge-weave M-nya berantakan Tiapain sering bottom frag Tapi karena dia lebih konsisten Dan dia gak takut gagal Akhirnya dia bisa progres lebih dari si A Si A ini terlalu takut buat pelangkah Akhirnya dia jadi diem aja disitu Gue tau ini alasan kenapa Kebanyakan orang udah berhenti main Kayak channel gue sekarang ini Jadi channel Valorant Untuk orang yang gak main Valorant Tapi kan sebenernya Lo kan masih pengen Punya rank yang tinggi Yang bisa dibanggain Lo pengen nge-bantai-bantai musuh yang easy Nah itu kan cuma bisa diraih Kalo lo berani buat main Ini cerita aja nih Gue pernah lustrik Panjang banget Bukan cuma kalah 5 game 10 game Tapi 28 game Berturut-turut Gue kalah Rank gue turun dari Immortal ke Diamond 2 Dan itu pun mainnya Gue gak ngasal Gue serius main Ya pengen menang Tapi entah kenapa Banyak faktor lain Sampai kemenangan itu Terasa mustahil Pastinya sedih dong Apaan gue main udah bener Tapi masih kalah Rank gue yang harusnya Lebih tinggi dari itu Malah jadi main Di rank Diamond Biasanya sih Kalo orang udah ngalamin kayak gitu Yaudah Pensi aja Ngapain main lagi Nah tapi itu tuh Lo berarti menyerah Pada ketakutan lo Lo takut gagal Nah disini gue sadar Menyerahkan hal itu Makanya gue mengambil Langkah yang berbeda Daripada gue langsung Uninstall aja gamenya Terus main Minecraft Gue gak jadi Uninstall gamenya Gue tetep main Minecraft sih Buat refreshing dulu Membersihkan pikiran Dari lustrik tersebut Lalu setelah itu Gue kembali bermain lagi Dengan gitu Perlahan-lahan Gue naikin lagi ranknya Ya meskipun Gak nyampe balik Immortal lagi Soalnya keburu reset season Kalo buka rank juga Mantok ascendant doang sekarang Jadi gue agak malas main lagi Tapi ini bukti Bahwa gagal juga Gak apa-apa Karena kami pasti punya Kesempatan untuk Balik lagi Jadi ya biarin aja Dari kita gagal Jangan jadikan Performance anxiety Atau ladder anxiety Atau ranked anxiety ini Menjadi halangan Sampai kalian takut Buat main Gak apa-apa Lu kalah 13-0 Gak apa-apa Lu kill 0 doang Di VCT Semuanya Pasti ada hikmah Yang bisa kita ambil Dan juga sekarang Gue akan melakukan Apa yang namanya Lead by example Oke jadi ini Akun utama gue Sekarang gak punya rank Karena gue udah gak mainin Lama banget Ya tag ini Belum main sama sekali Eh kemarin gak main Eh kemarinnya gak main juga Jadi mari bersama Kita menghadapi Ketakutan untuk gagal What men Kena kepala 2-3 Demiknya Ya gue gak toprak Tapi gak apa-apa Gak masalah Biasanya sih pada waktu gini Muncul lah itu Masalah anxiety-nya Performa gue di game ini Gak terlalu bagus Bahkan banyak kesalahan Atau kegagalan Yang biasanya Gue gak akan lakuin itu sih Tapi gue mendengar Saran dari gue sendiri Yaitu biarin aja Diri gue gagal Kalau melakukan kesalahan Gue belajar dari kesalahan itu Jadi gak masalah sama sekali Karena kebanyakan orang Kalau di awalnya performanya jelek Sampai akhir Bukan yang membaik Tapi malah memburuk Soalnya mereka kebanyakan Mikirin kegagalan yang sebelumnya Tapi disini gue beda Kegagalan yang sebelumnya Gak mau pengaruhi gue sekarang Jadi gue masih bisa memperbaiki Biasanya sih di video gini Bagian gue matinya itu di cut Karena ya buat apa juga ditunjukin Tapi khusus di video ini Karena emang itu topiknya tentang itu Makanya gue pengen tunjukin Berapa kali gue gagal Tapi gue terus kembali mencoba Karena itulah serunya game kompetitif Karena ini tuh menantang diri sendiri Kesulitan kita buat mengatasi Tantangan tersebut Disitulah serunya game kompetitif Yellow GG Ya masih belum kebuka Cuma itu urusan nanti Ya liat di game itu Performa gue gak terlalu bagus Gak terlalu jelek juga Tapi gue merasa Yaudah gak apa-apa Meskipun gue banyak gagal di game Gue banyak lakukan kesalahan Yang mungkin dulu gue gak akan lakuin ya Tapi itu tuh gak apa-apa Karena gue jadi bisa tahu Kesalahan gue dimana Apa yang bisa gue perbaiki Dan juga ketika main match itu Gue untuk pertama kalinya Dalam waktu lama Gue enjoy mainnya Entah kenapa gitu Ketika gue main match ini Yaudah gue main aja Gue main Valoran ini tuh Dan ini feeling yang selama ini Gue cari ketika gue main Valoran Dulu gue rasain Tapi lama-lama feeling itu hilang Sekarang gue dengan mentalitas kayak gini Feeling itu tuh kembali Ya sebenernya gue bikin video ini tuh Buat diri gue sendiri sih Mungkin nanti 2 tahun lagi Gue mengalami masalah ini lagi Tapi gue bisa aja liat lagi video ini Buat mengingatkan diri gue sendiri Ternyata bener juga ya Gue takut gagal Padahal harusnya gak usah takut Kayak gue upload video tuh Misalnya ada satu video yang gue banggain Kontennya bagus Editannya bagus Pokoknya mantep lah itu videonya Maha karya gue Nah terus gue upload video selanjutnya Ampas Edit seadanya Kontennya kurang menarik Viewnya dikit Nah terus gue jadi merasa gelisah dong Jadi males konten lagi Nah ini juga prinsipnya sama Harusnya gue biarin aja Diri gue buat gagal Biarin konten yang gak sebagus Konten lainnya Tapi yang penting Gue progress aja Karena buat bikin konten yang bagus Ya harus dibikin Kalau gue takut gagal Takutnya sudah jelek Ya akhirnya gue gak akan bikin apa-apa Ya tapi yaudah sih Itu aja pengalaman gue Dengan performance anxiety ini Gue yakin kalian juga punya cerita yang serupa Jadi boleh komen aja saling sharing Siapa tau ada yang menarik Ntar gue kasih sepeda Yaudah gitu aja Makasih udah nonton Sampai jumpa di video selanjutnya